hai 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 Sampai JemVlog kembali lagi sama gua Andriza Putra hari ini aku masih bersama Randy Suandi mantap masih bersama aku Randy jadi itu dari 88 Red Gallery nah hari ini tuh aku datang lagi ke sini untuk ketiga kalinya nah jadi kalau yang di sini nih teman-teman bisa lihat ini nih di warehouse di belakangnya ini ya outdoor kita lah buat pembesaran kita untuk untuk pembesaran ada bugfiber beberapa ada bugfiber beberapa sama akwarium-akwarium Nah jadi ini sebelumnya sudah ada di konten sebelumnya cuman beda ikan aja paling nyeru ya Iya jadi kalau mau lebih detail tentang ikan-ikan ini bisa langsung ke 88 Red Gallery aja cuman karena udah mendekati kontes ACJ ada salah satu ikan luar biasa yang mau diturunkan di ACJ ya di kelas unik ya di kelas unik ini mendorong aku datang emang betul satu mobil gua satu mobil satu mobil apa dulu ya mobil apa dulu nih kita mau lihat tadi teman-teman mau lihat kira-kira tebak sendiri itu mobil apa yang ada di dalamnya Oke ini yuk 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 nanti ya mau yang kayak mobil-mobil gitu belakangan ini ya yang enak biasa lo makan belakangan nah izin kok kalau yang di sini ada yang mau diturunin di kontes nggak tuh ini satu ini yang puasa ini mau turun oh ini mau turun ini kelas medium kita kelas medium size-nya kebutuhan di 44 45 lah pas mantap nih yang mau turun habis itu ini turun juga loh ini enggak ini sub body nggak ini baru dateng udah baru dateng udah sold ngelenggali lah 88 nah paling ini kita turunin di kelas S ini kelas S mall wow lihat ini apa ekor api bilang bulan ekor bulan iya besar bulat ya ini kemarin juga sempet Junior Champion di Aci kemarin Aci kemarin oke nah kayak beginian kok kan ini masih size-size kecil apakah nantinya ekor dan segala macam itu masih bisa lari nggak kok harusnya sih kalau udah sebesar ini sih selari-larinya nggak akan jadi ciut kecil banget nggak hanya kecil banget ya modalnya udah terlalu besar buat siut dia oh iya awalnya udah mantap ya ahli ya oke tinggal kita grooming badan aja sih mantap mantap ya di bawahnya ini juga ini di kelas unik kita turun ini super red albino nah ini matanya merah kelihatannya oke ini akan kita turunin di kelas unik juga kalau misalkan di kisaran di kisaran berapa sih kalau hobis-fobis mau kasih unik yang begini bawa satu em masih di bawah satu em di bawah satu em di atas berapa nih di atas 900 sama baik hahaha di atas 700 oh masih di atas 700 wow kalau kayak albino-albino gini nggak ada yang bisa masak lah ya kalau platinum kan masih ada yang bisa masak albino nggak bisa karena kan mata merah nggak bisa kita buat nggak bisa dibuat-buat nggak bisa nggak bisa kita buat ini ciamik banget dan memang albino ini kalau kita mau aman beli ukurannya udah harus segini memang nggak amannya karena apa biasanya karena dulu pernah ada kecil mata merah siap babynya tuh lahirnya kecil merah oke tapi membesar di ketika 20 cm matanya balik normal jadi itu seperti mata kosong aja jadi kelihatannya merah itu di beberapa sudut pandang kelihatan merah tapi di beberapa sudut pandang kelihatan biasa oke matanggur gitu ya akhirnya malah menjadi hitam nah kalau udah ukuran segini sih harusnya sudah patent ini merah merah banget ini udah termasuk merah banget merah banget nah ini kan albino tuh memasuk salah satu ikan yang memang kelainan gennya namanya dan rare banget dan namanya genetika itu suatu saat itu bisa bermutasi betul seiring berjalan berkembangnya waktu dia dan tergantung gen seberapa besar gen normal yang ada dia bawa nah kalau ukuran segini udah nggak akan bisa mutasi ke gen normal harusnya udah ngunci dan malah nanti dia akan lebih bermutasi ringnya itu akan merah seperti super red oh ya bisa ya badannya menguning nanti ring-ringnya itu merah berarti memungkinkan untuk di tanning memungkinkan untuk di tanning wow keren 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 nah kalau misalkan saran dari korendi nih teman-teman kalau ada yang mau beli albino begini disarankan lebih baik dan lebih amannya di size berapa loh sepertinya 20 cm ke atas sampai 25 cm lebih amannya ya ya 20 sampai 25 cm karena ciri-ciri fisiknya sudah kelihatan jelas oke dia itu albino dan dia albinonya super red udah lebih jelas luar biasa ini pun pas mau beli kita maju mundur sebenarnya jadi kita discuss sama beberapa senior kita yang memang lebih ahli di albino oke kita kirim video kita pantau berkali-kali kita lihatin aja video dan mereka 95% mengatakan genetiknya sudah mengarah ke SR albino SR albino iya jadi harus ada pertimbangan dulu nggak cuma karena punya finansialnya bisa beli tapi paling nggak kita mesti bisa ngetahuin ikannya sendiri ya betul kita harus make sure gitu gitu jadi nggak talent seller nantinya ya karena one day kan ikan ini juga akan terjual ke orang lain kan betul kalau kita memang mau jual oke dan kita punya namanya itu kan guarantee juga kan ke orang tersebut betul ini SR albino kita bisa berani guarantee nggak ya oke nah kita lanjutin ini lagi di tanning tanning ini oh ini lagi tanning nah ini kita ikan buat Surabaya kontes Surabaya ya ini kita lagi tanning depan belakang kita kita tanning nah kalau pokoknya tanning tiga lampu tiga lampu karena belakang belakang satu lampu belakang yang pakai atomik gitu ya yang main yang belakang depan pakai 13000 main enggak izin aku belajar ya enggak kebanyakan enggak sih kalau dengan begini intensitasnya ikan kalau mental udah bagus makan udah bagus dengan seperti ini kan kita berarti mau meng cover seluruh area aquarium agar ikan itu kena lampu terus betul ya mau nggak mau kita seperti ini kecuali airnya kita pendekin lagi ya mungkin kita kurangin lampunya dua nah kalau depan belakang biar kita tujuannya warna itu rata kanan kiri sebenarnya karena ini kan masih proses awal siap baru pemunculan ring-ring tipis aja kan jadi mesti lebih kencang iya harus lebih kencang nah izinko ada yang bilang kalau misalkan ini menurut pandangan kok ya karena setiap orang punya cara dan pandangannya masing-masing ya kok kali ini aku nanya ke korendi menurut pandangan korendi tinggi air waktu pada saat di tanning itu mempengaruhi daya stres atau ketahanan si ikan gak sih kok betul sebanyak apa pengaruhnya kalau terutama ke tingkat stres ya ikan siap kalau ikan air terlalu rendah biasanya ikan akan lebih gampang stres oke itu pertama yang kedua kalau air pendek otomatis perputaran air kan akan semakin sedikit iya nah mempertahankan kondisi air yang bagus di air sedikit itu sangat sulit oh siap sebaiknya lebih banyak air itu akan lebih bagus kalau kita tanning wuih mantap oke oke mantap kita dapat ilmu lagi inside masukkan dari partisi-partisi arwahnya hahaha izin kita mau lihat yang agak mobil udah gak sabar ini lanjut oke siap kok nah ini kumpaynya ini salah satu koleksi kumpay kita disini ini kumpay F2 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 perbedaan dari F2 F3 F4 F5 itu seperti ini jadi layaknya seperti ya ekor-ekor ikan normal lah bentuknya semua cuman memang dia punya kelebihan di setiap bagian tubuhnya kan oke gayunya lebih dasinya lebih ekor lebih ya pokoknya semua lebih mewah dibandingkan ikan biasa tapi bentuknya seperti ikan biasa karena berpuntasi dari F2 itu masih belum jauh ya F1 nya kan indukan-indukan mereka ya kumpay nah F2 seperti ini jadi memang dia lebih gondrong dipandingkan ikan biasa oke kalau F3 nanti kita lihat ya abis ini ada ya oke kita juga ada koleksi F3 nah lebihnya itu juga lebih mahal hahaha iya dong cuman panjang doang kan lebihnya kan nah kalau kayak begini kok perawatannya beda gak sih sama SRSR biasa sama aja masa kita perlakukan dia ya sama aja ikan karena kan gak ada yang kita bedain dia punya sesuatu yang panjang-panjang paling air aja sih air kita maksimalkan di tinggi 50 sebenernya dia lebih tinggi lebih bagus tapi ini air 50 juga udah cukup biar dia main dayungnya bagus lah dia tetep turun dia gak bengkok ke atas naik ke atas dayungnya nah kalau air terlalu pendek dia bisa bengkok iya dayungnya jadi dia naik gini kan oke karena airnya pendek gak enak dia karena kan biasanya yang panjang-panjang gini kayak rambut panjang kita susah kan kita keramasan keramasan sisa iya kan ini gak ada yang spesial sama sekali dalam melakukan perawatan ya gak ada makan semua sama ganti air semua sama mungkin pas dibayangnya spesial kan ya ya lebih dalam berasanya lebih dalam sampe lutet lumayan noreknya ini kasih nama apa Goh? ini kasih nama Bugatti ini akan turun dikontes? ini kita progress lagi warnanya buat nanti next di bulan November lah oke kalau kayak gini izin Goh mungkin temen-temen masih agak baru dengan yang kumpai-kumpai kalau kayak begini di range berapaan sih Goh? sampai begitu banyak pesona dia di kalangan arowana? nah terakhir aku sih gak mau jual ikan ini terakhir ada penawar masuk dari luar 1,5 1,5 M mungkin kita belum jual belum jual jadi belum terbentuk harga itu 1,5 kalau mau lebih karena memang kumpai F2 yang ukurannya besar seperti ini dengan spek yang istilahnya mulus semua ya memang belum ada yang kita dapetin lagi baru ini makanya kita juga kejar ikan ini juga lumayan lama sebenernya dulu yang punya juga gak mau jual tapi kita kejar 5 bulan ada kali kita kejar 5 bulan, dikejar? intense kita kejar ikan ini hampir kita dapet karena ikan arowana ini khususnya arowana ikan khususnya arowana itu jodoh-jodohan ya? betul gak bisa kita punya finansial, punya kemampuan beli tapi banyak sebarang beli gak bisa kalau memang pun bisa beli paling gak kalau gak jodoh pun gak akan tahan iya betul keren banget sih ini kalau kayak begini di tanning juga loh ini kita tanning kan belakang kita pakai lembut tanning oh itu belakang pakai lembut tanning, depannya juga sama? depan pakai tanning sama oke pada saat di tanning ada gak sih perbedaannya dengan ikan SR-SR yang toko pelihara lainnya? gak, seperti tadi gue bilang treatmentnya sama aja oke dari makan, dari kita cara tanning sama aja oke gak ada beda sih kalau misalkan ada hobis-hobis udah ada belum sih kalau di pasaran di Indonesia yang customer logo lah kalau yang tidak? kumpay? iya kalau di lokal sih kalau bertanya sih banyak ada beberapa lah cuma memang belum sempat bil kemarin kita ada yang kecil kan yang kemarin Junior Champion di Bali itu ukuran 38 tapi ya itu larinya keluar juga ternyata peminatnya masih dari luar? kemarin F3 itu kita ada jual keluar juga ke lokal harganya belum ketemu kenapa bisa begitu? mungkin pasarnya belum terbentuk kali ya pasarnya dari si kumpaynya ini? iya di lokalnya oke dan mungkin secara finansial mungkin kita mampu mampu banget mungkin mentalnya belum terbentuk kesana atau ada anggapan orang sulit lebih sulit mungkin memeliharanya dan segala macam? sama aja sama aja gak ada perbedaan gak ada tulisan not-not apa kan sama aja kalau ikan Junior oke jadi cuma mentalnya aja ya? bukan mental ikan mental orang ya? mental orang ya ini mentalnya udah terjunci kadang-kadang orang hobis suka kuatnya ikan sakit sebenarnya treatmentnya sama aja ketika dia mau sakit kemang sisik ya kita obatin aja heater, garam, pomet sama aja bro oke justru ini kan dari awal dateng gak pernah sakit kemang sisik ikan-ikan lain justru kemang sisik pas pertama kali dateng gitu ikan ini gak pernah kemang sisik sampai sekarang adaptasinya lama gak kok? gak ikan ini tergalung galak soalnya bro gila pede deh over confidence malah iya karena kan ganteng kali ya kan iya dia ngelatih ikan-ikan sebelahnya jelek lu katanya hahaha padahal gak gitu ya gak gitu loh hahaha nah ikan yang kayak gini-gini nah ini ikannya kita prepare lah buat nanti di akhir tahun oh ini masih di akhir tahun nanti ini ikan masih progress di XL oke masih setengah bahan lah buat turun nah kalau yang kayak gini-gini Koko tending juga? tending full tending depan belakang 24 jam 24 jam jadi ada lu nih tamu-tamu nih ya gue matiin oke jadi tamu tending off ya kita mau lihat sakit juga mata kita ya iya hahaha nah ini ini untuk bahan juga kok? ini bahan kalau disini lebih banyak bahan-bahan Koko untuk kontes iya kita prepare buat kontes disini oke nah ini juga udah ngikut-ngikutin ya ini galak ini teman seks spesial ikan ini nah udah dipanggil dong mau lihat ikan belakang ikan belakang ya hahaha nah ini ikan fenomenalnya buset ini kalau dulu waktu waktu SMP dipanggil guru BP ini udah dipangkas rambutnya sama guru gondrong gondrong ini yang kita bilang tadi yang lu bilang F3 selain F3 ada lagi F-F lainnya apa mentok di F3? setelah gua kalau kumpai ya hape F3 hape F3 mungkin kalau ada F4 ya mungkin gua belum update lah tapi setelah gua sepembelian gua disanapun ya F3 ini berarti ini udah penyempurnaan segala macam kumpai itu disini ini yang gua bilang berbeda jenis dengan F2 kalau F2 kan seperti ikan biasa aja cuman dia lebih mewah kalau dia kan seperti gondrong-gondrong yang tercabik-cabik kayak gini oh kayak api-api ya tapi kita juga harus lihat kualitas dari F3 sendiri kadang ada yang tulangnya bengkok-bengkok ada ekornya bengkok-bengkok jadi kita harus benar-benar pilih juga yang terbaik ini memang kalau yang F3 ini bodinya kecil atau memang belum besar aja belum besar karena generasi F3 itu paling besar ukurannya segini memang oh ini yang paling kalau F2 generasi terbesarnya yang size tadi ya 53 cm jadi yang dipunyai 88 Red Gallery itu semua yang udah terbesar-terbesar ini iya oke antara F2 sama F3 punya perbedaan harga gak sih dong? lebih mahal di F3 walaupun lebih kecil jadi ukuran dia segini itu dengan ukuran F2 yang besar hampir sama jadi F3 kecil pun harganya udah lumayan nah range nya di berapa? 1 M up lah 1 M up? dan kan kemarin tuh sering posting lagi rame 88 Red sudah jual gak? ya kita jual ke Thailand ya di atas 1 M berarti mantap kali go lagi banyak-banyaknya ya kan? kosong bro tuh isi itu mah biar kosong go yang lain gak kosong amin mantap mantap nah kalau yang kayak begini tetap gak ada perbedaan perawatan? enggak sama aja air tinggi aja kasih arus aja udah kalau temen-temen yang sudah punya SR sebelumnya segala macam gak menutup kemungkinan udah bisa pelihara ikannya iya cuman ya baik-baiknya gue bilang kalau ikan-ikan seperti ini lebih baik beli ikan tuh jangan yang terlalu kecil kan suka orang cari sering tanya gue masuk bro ada gak anakan kumpai? oke ya kalau di sana mungkin ada cuman kan pola rawat, air, situasi itu berbeda dengan di kota oke lebih baik kalau kita memang budget masih terbatas kita yang kita nabung dulu kita beli yang udah ukuran seperti ini dia akan lebih keliatan sudah jadi dan tidak akan berubah lagi kalau kecilnya belum tentu besarnya seperti ini kalau dirawat dari luar habitat dia di sana aja oh masih bisa berubah-ubah? betul oke oke ini ini juga sama di tanning juga kok? tanning kalau ini kita nyala, ini di atas bawah kita nyala depan belakang malah tanning ini depan belakang juga? karena ikan ini genetik warnanya bagus bro dengan kepalanya hijau bersih metalik oke ini ringnya kan udah mau ngeblok sebenarnya iya dasar ringnya udah keliatan tinggal kita develop lagi sedikit-sedikit nah dikit-dikit masuk-masuk-masuk dia akan ngeblok ikan ini ini akan nanti turun di kontes? ini kita bawa ke ACJ besok ACJ nah teman-teman kalau ada yang mau lihat ikan fenomenal ini aku rasa untuk di Jakarta aku bisa bilang belum banyak atau belum ada? Jakarta F3 ada Jakarta ada oh Jakarta ada juga ada tapi yang di kontes itu nanti turun juga? enggak yang di kontes turun mungkin ini satu, mungkin satu lagi orang Bandung mungkin oh orang Bandung nah jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau datang lihat ikan-ikan fenomenal ini yang belum banyak orang pernah lihat secara langsung ya kan penasaranku sudah terobati karena 2 kali aku datang nonton ke sini pertama penasaran dengan Messi Grand Champion ACJ 2021 2021 ya betul 2021 kemudian sekarang aku datang lagi ke sini penasaran dengan F3 F3 seharga apat baru ya kurang lebih apat baru ya mungkin nanti LC200 kali ya hahaha oke nah jadi penasaranku sudah terobati dan sudah diizinkan datang main ke sini ko thank you banget sama-sama karena aku selama konten belum pernah lihat ikan seperti ini satu tank 2M, 3M, 4M ada 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 banyak ikannya tapi ini satu tank, satu ikan bonus satu sapu-sapu satu alpat katanya gila bukan Foxy ya hahaha izinkan kita lihat ke sana ko hahaha nah kalau di sini sebanyak ini ko ikannya mau dipending sebanyak ini ya ini ini memang satu partaya nih kurang lebih ada 32 ekor 32 ekor dengan aquarium size berapa nih ko? ini 1 meter eh sorry 2 meter 2 meter eh kali 1 meter ini ini kali 1 meter nih panjang nih kali 1 meter iya oke tingginya 1 meter juga muat puluhan ikan arwana 32 ekor 32 ekor dan rata-rata arwananya tidak banyak somplak-somplak somplaknya somplak wajar ini kok bisa kok? karena cukup makan bro konten itu harus prinsipnya satu cukup makan ketika dia cukup makan dia gak akan saling pelahi lah oke nah kalau misalnya kalau kayak begini-begini ko ko ada ikan yang dari bed selain masuk pasti dihajar? kalau lah? kalau udah begini? oh iya kalau ada ikan satu kita baru masukin pasti dihajar ini karena satu bed semua? iya dari kecil mereka udah bareng oke tujuannya ini untuk dibesarin atau gimana? memang tujuannya bukan buat dijual kalau ini oh ini bukan buat dijual? ini buat kita ngambil genetik mereka ini buat jadi indukan kita oke nanti akan masuk kolam sih ke depannya untuk di farm iya di farm ikan sebagus-bagus ini diambil untuk jadi ambil genetiknya dari situ potensinya untuk next generasi karena komitmen kita di farm kalau kita mau hasilin anakannya baik-baik yang bagus kita harus mulai dari indukannya jadi kita gak sekedar beli indukan yang asal-asal aja gak mau jadi memang kita concern ke kualitas yang bagus yang berkualitas oke nah itu di belakang sampai masih di tanning juga itu ko? tanning kita ini kalau malam kita tanning supaya? biar ngerangsang sedikit-sedikit lah warnanya ini kan udah mulai ada yang ngering-ngering tipis nih udah keliatan keluar-keluar dikit kalau super red gak red berarti bukan super red iya jadi biar ada warna sedikit lah kan gak polos-polos banget luar biasa ini keren banget jadi nanti kita lihat apa lagi yang mau dicetuskan sama 88 grade gallery setelah Messi dan Kumpay ini ada lagi gak sih kok yang lebih dari Kumpay kok? kalau dari sisi harga sih sebenarnya paling tinggi ya Kumpay dan super red albino dari sisi harga oke paling kita punya nanti beberapa project besar ke depannya cuma nantilah yang kita omongin sekarang ini buat penasaran ya kan? iya yang tidak ada omongan yang di awal aja tiba-tiba Kumpay ini sekarang ini gak di omongin apa lagi teman-teman ya pelan-pelan lah biar dunia arowana makin maju makin rame oke makin asik lah jadi main ikan itu kan iya biar kita fun lah keren jadi makin triggernya makin kepancing karena lihat prestasi-prestasi 88 grade gallery ini kan ikan hias asli kita kan maskot ikan air tower kita ini arowana itu super red jadi bagaimana bisa kita harus menaikkan pamor dia di sini di lokal itu harus kita naikkan dulu secara harga secara minat bakal minatnya baru pelan-pelan kita keluar kita naikkan super red ini tapi kalau untuk luar aku rasa di luar jauh lebih menghargai tinggi untuk arowana awan super red ini kalau secara harga iya sangat jauh berbeda sangat tinggi makanya kalau sekarang-sekarang ini karena memang ada satu dan lain hal ikan-ikan arowana banyak di Indonesia ini momen-momennya kita bisa beli-beli ikan bagus ya gue ya iya karena sebelumnya pedang-pedang lebih memilih untuk jual keluar betul karena tawarannya jauh lebih hebat sekarang semuanya ada di 88 grade gallery gak semua bro langsung panik gak semua bro masih ada di luar di teman-teman yang lain juga masih ada di luar seperti di kandang hahaha jadi gitu sama Jem Vlog konten kita kali ini kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya soal kungpai bisa langsung ke 88 grade gallery soal kungpai loh ya hahaha oke jadi gitu sama Jem Vlog jangan lupa tetap dukung Jem Vlog jangan subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang-orang tentang kita oke sama Jem Vlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye 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 bye